Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menghapus notifikasi kotak masuk di aplikasi My Telkomsel ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya sebelumnya yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi layar hitam putih di hape samsung ya. Dan untuk videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke deh langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama kalian buka aja aplikasi My Telkomselnya terlebih dahulu. Kemudian nanti di halaman utama pada aplikasi My Telkomsel, teman-teman masuk aja ke menu notifikasinya yang ada di atas pojok sebelah kanan ya. Nah nanti di halaman kotak masuk atau inbox dari notifikasi My Telkomselnya, teman-teman pilih aja langsung buka di opsi notifikasi ini. Dan untuk notifikasi sendiri ada beberapa kategori ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada customer support, ada alert dan juga pemberitahuan. Nah disini kita pilih aja yang lihat semua ya. Karena untuk lihat semua disini notifikasi ini semua terdiri dari notifikasi yang pemberitahuan, alert dan juga customer supportnya. Nah untuk menghapus notifikasi ini, teman-teman tinggal ketuk dan tahan lama di bagian notifikasinya. Kalau misalnya nggak bisa ya, kalian bisa langsung klik aja di menu edit yang ada di atas pojok kanan layar ini. Kemudian nanti kalian tinggal pilih aja notifikasi mana yang akan coba kalian hapus ya. Contohnya disini saya akan hapus yang notifikasi paling atas. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, kalian bisa pilih yang tombol hapus yang ada di bawah. Oke selesai dan disini notifikasinya otomatis akan hilang karena kita sudah berhasil menghapusnya. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mungkin notifikasi kotak masuk di aplikasi Metalkomselnya itu sudah penuh ataupun banyak, kalian bisa lakukan hal ini. Oke mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.